Kapus Penteni Laksamana Muda Julius Wijojono menyebut kelompok tentara pembebasan nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka sudah dalam posisi terjepit. Bahkan dirinya menduga beberapa anggota TPNP BOPM tewa saat terlibat kontak tembak dengan tim Satgas di Enduga, Papua Pegunungan. Dari mereka pasti ada yang mati, tetapi mereka tidak menyebutkan, kata Julius kepada wartawan, Minggu, 23 April 2023. Hingga kini, kata Julius personel TNI di Enduga masih berupaya menyelamatkan pilot susi air Philip Mark Mertens dengan status siaga tempur. Kita tidak lagi bisa percaya mereka OPM. Mereka yang menyerang loh, yang mendahului serangan mereka bukan kita, dan sekarang kondisinya terjepit, ungkapnya. Lebih lanjut, Julius mengimbau kepada masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari kelompok TPNP BOPM dan mengungsi ke wilayah yang aman. Sekaligus mengingatkan agar tidak termakan hasutan atau propaganda kelompok pejuang Papua Merdeka tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!